Hai semua, jumpa lagi dengan Dilfami Kali ini aku akan share resep cookies daun yang enak, simple, ekonomis, tanpa telur Untuk cara buatnya, simak video ini sampai habis ya Pertama, disini kita siapkan 200 gram margarin Kemudian selanjutnya, disini aku akan menuangkan 70 gram gula halus Ini gula pasir yang aku blender Next, disini kita tambah dengan 30 gram tepung maizena Ini kita tuang semuanya, kemudian ini langsung kita aduk ya teman-teman Disini aku langsung aduk saja menggunakan jantung seperti ini Jadi ini sangat mudah dan sangat simple ya teman-teman, karena tanpa menggunakan mixer Setelah adonan yang tadi tercampur Selanjutnya, disini kita akan menambahkan tepung terigu Untuk tepung terigunya, disini aku menggunakan sebanyak 250 gram Oke, langsung saja ini langsung kita tuang semuanya Kemudian ini langsung kita aduk lagi ya teman-teman Kita aduk sampai nanti agak tercampur kasar Dan setelah adonannya agak tercampur kasar seperti ini Selanjutnya, disini kita akan langsung ulen ya teman-teman Pastikan saat mengulen, tangan kalian sudah bersih ya Disini tanganku sudah bersih Oke, langsung saja ini kita ulen Ini akan kita ulen sampai adonannya padat Dan nanti bisa dibentuk Ini dia adonan yang tadi sudah padat dan bisa dibentuk Step selanjutnya, disini kita akan bagi menjadi dua bagian ya teman-teman Oke, langsung saja ini kita bagi Dan setelah kita bagi, selanjutnya kita sisihkan dulu separuh adonannya Kemudian untuk adonan ini akan aku beri dengan pasta pandan Untuk pasta pandannya, disini kita gunakan secukupnya ya teman-teman Oke, langsung saja kita tuang Kemudian ini langsung kita ulen ya Kita ulen sampai tercampur Setelah yang ini tercampur, selanjutnya kita ambil setengah adonan yang belum kita warnai ya teman-teman Disini untuk adonan ini aku akan beri dengan 1 sendok makan coklat bubuk Ini aku menggunakan coklat bubuk yang kualitas bagus ya Oke, langsung saja ini kita ulen seperti tadi sampai tercampur Dan setelah tercampur, selanjutnya ini langsung saja akan kita bentuk ya teman-teman Untuk membentuknya, disini aku siapkan terlebih dahulu loyang dan sendok seperti ini Kemudian tadi aku sudah mencuci tangan ya teman-teman Oke, langsung saja kita ambil adonan coklatnya sebesar klereng seperti ini Kita bulatkan, kemudian kita pilin seperti ini ya teman-teman Ini mirip seperti kita membuat adonan telur gabus Kemudian kita ambil juga untuk adonan pandannya Kita bulatkan, kemudian kita pilin seperti tadi Nah seperti ini ya Kalau sudah ini kita gabung Kemudian ini langsung kita bentuk ya Untuk membentuknya sangat mudah Ini tinggal kita rekatkan, kemudian kita pipihkan terlebih dahulu Seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini kira-kira kita bentuk menjadi bentuk daun Kita bentuk gagangnya, kemudian kita bentuk juga bagian ujungnya ya Kalau sudah merata, selanjutnya kita akan beri motif menggunakan sendok Untuk motifnya sangat mudah Ini kita bentuk seperti serat daun seperti ini ya teman-teman Kita tinggal tekankan saja di bagian sampingnya seperti ini Ini sangat mudah dan sangat simple Nah seperti ini ya Hasilnya jadi cantik seperti ini Oke langsung saja ini kita bentuk sampai selesai Ini dia hasil kue yang sudah kita bentuk tadi Selanjutnya ini bisa langsung kita oven Disini aku sudah menyiapkan oven panas Kemudian langsung saja kita masukkan loyang yang tadi ke dalam oven Ini akan kita oven selama 30 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Jangan lupa untuk pengaturan lubang ovennya kalian buka ya Dan ini dia hasilnya setelah kita angkat dari dalam oven Bentuknya jadi unik seperti ini ya teman-teman Ini sangat mudah dan simple Enak dan mudah tanpa cetakan Kalian bisa langsung coba ini di rumah Oke terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dilfami Supaya kalian tidak ketinggalan resep selanjutnya Sekian dan terima kasih